Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Halo sahabat Pramuka Dimanapun anda berada Tentunya selamat berjumpa dengan saya Bang Edwin Di channel youtube Pramuka Jawa Barat Baik kali ini Saya akan berbagi informasi Dan juga mengajak kakak-kakak semuanya Untuk menyaksikan Dan juga menonton video saya Bersama dengan tim dari Kuarda Jabar Saat melintasi jalan tol Cisumdawu Tentunya Ada yang tahu mau kita kemana Ada yang tahu kita mau kemana Tentunya kita akan menuju Bumi Perkemahan Ledjen Purnawirawan Dr. H.C. Masudi Kiara Payung Sukasari Sumedan Dan tentunya Seperti sebelumnya Kita ketahui Tepat di hari Selasa 24 Januari 2022 Pemerintah Melalui Kementerian PUPR Telah membuka Akses tol Cisumdawu Seksi 1 Sepanjang 11,4 km Yaitu Dari gerbang tol Cilenyi Sampai dengan Gerbang tol Ranca Kalong Pemulihan Nah Saat ini Kita akan mencoba langsung Dari Simpang Susun Cilenyi Menuju Bumi Perkemahan Kiara Payung Mau tahu nih Berapa lama Perjalanan kita Dari gerbang tol Masuk Cilenyi Sampai dengan Gerbang exit tol Jatinangor Atau langsung Ke Bumi Perkemahan Kiara Payung Saksikan terus Dan jangan lupa Untuk like Terlebih dahulu Video kita Lalu jangan lupa Untuk Di subscribe Oke Sekarang Kita sedang Berada di Jalan Simpang Susun Cilenyi Memasuki Jalan tol Cisung Dawu Nah Saat ini Kita akan Ke Bupar Kiara Payung Tentunya kita bisa Membayangkan Ketika akan Pergi ke sana Ke Bupar Kita Pastinya Membayangkan Bahwa Kita akan Melaksanakan Perkemahan Di sana itu Suasananya Masih Asri Masih sejuk Dan juga dengan Penuh kenangan Tentunya Oke dan Untuk Mencapai exit tol Jatinangor Atau Exit tol Sukasari Cimanggung Ke Kiara Payung Ini Kalau dari Cilenyi Itu hanya Sekitar 4 sampai 5 km Saja Jadi Kalau misalnya Dihitung Waktunya Berapa lama Itu Kira-kira Kita membutuhkan Waktu Sekitar 10 menit Saja Jadi kan Cepet banget Yang biasanya Kita lama Gitu Gitu ya Mutar Dulu Nah Untuk kebuper Itu Kadang Jalannya Juga Dulu Itu Banyak Halangan Banyak Kerintangan Nah Kalau sekarang Melalui Tol Cisum Dulu Itu Mudah Dan Cepat Baik Kakak-kakak Terlalu diketahui Juga Bahwa Jalan Tol Ciluni Seksi Satu Ini Tadi Sudah Saya Sebutkan Ini Panjangnya 11,4 Kilometer Jadi Kalau Misalnya Ditanya Tarifnya Berapa Tarifnya Kemarin Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil Telah Menyebut Bahwa Tarif Tol Cisum Dulu Ini Dihitung Per Kilometer Dan Per Kilometernya Dihargakan Tarifnya Seribu Rupiah Jadi Kalau Misalnya Mungkin Dari Cilenyi Sampai Ke Apa Ke Pamulihan Itu 11 Kilometer Berarti Hanya 11.000 Rupiah Nah Kalau Misalnya Dari Cilenyi Ke Bupar Itu Paling Hanya Sekitar 4 Sampai 5 Rupiah Jadi Murah Banget Kan Nah Kalau Sekarang Pemerintah Menetapkan Selama 2 Minggu Atau 2 Pekan Ini Kita Digratiskan Nah Oke Ini Jalan Yang Kita Tempuh Tentunya Sebelah Kiri Sebelah Kanan Ada Tebing Wah Kemudian Pemandangan Di depan Juga Ada Pegunungan Ini Apa Namanya Indah Banget Dan Saya Bersama Tim Dari Kuarda Jabar Ini Juga Baru Pertama Kali Kita Melintas Di Jalur Ini Oh Lihat Disini Apa Namanya Ada Arah Ya Ada Arah Ke Kiri Itu Ke Jatinangor Sukasari Cimangung Sementara Kero kita Lurus Tadi Kepemulihan Sumedang Dan Juga Sampai Ke Bandara Kertajati Nanti Tapi Sekarang Belum Dibuka Kalau Dari Sumedang Atau Dari Ranca Kalong Semedang Dari Semedang Juga Kertajati Itu Belum Dibuka Rencananya Pemerintah Akan Membuka Jalur Tol Di Bulan Juni Mendatang Juni 2022 Baik Dan Kita Lihat Ini Gerbang Tol Jatinangor 1 Kita Akan Melintas Kesini Kita Akan Menggunakan Kartu Itol Nah Tuh Ada Bapak Selamat Siang Bapak Wah Hebat Terima kasih Semoga Selamat Bekerja Dan Selalu Sehat Oke Ini Dari Sini Tentunya Kalau Kita Keluar Gerbang Tol Cilenyi Ini Tidak Terlalu Jauh Dan Kita Lihat Disini Ada Pelang Penunjuk Arah Kekiri Itu Ke BGG Atau Girigahana Golf Atau Juga Ke Jatinangor Nah Kalau Ke Kanan Kita Langsung Ke Sukasari Dimana Di Sukasari Ini Letaknya Bumi Perkemahan Kiara Payung Kita Akan Berkemah Disini Hari Ini Waduh Kita Sudah Membawa Perlengkapan Mulai Dari Tenda Kemudian Sleeping Bag Kemudian Matras Kemudian Jangan Lupa Bawa Selimut Ya Karena Disana Dingin Oke Baik Kita Langsung Dan Disini Cuma Beberapa Menit Kita Sudah Langsung Masuk Di Buper Kiara Payung Camp Wah Inilah Bumi Perkemahan Kiara Payung Miliknya Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat Oke Dan Tendinya Disini Sudah Dijaga Oleh Bapak Sat Pam Jadi Keamanannya Insya Allah Terjamin Selamat Siang Pak Sat Pam Kita Ijin Melintas Pak Oke Dan Ini Gerbang Masuk Di Bumi Perkemahan Kiara Payung Wah Tentunya Lihat Disini Kita Masih Sejuk Masih Asri Wow Itu Banyak Mobil Parkir Disana Mau Kemana Wah Kayaknya Disana Mau Ke CEN Mau Pada Makan Ternyata Setelah Dibukanya Toh Cisung Dawu Ini Wah CEN Jadi Rame Nih Wah Oke Yang Mau Makan Boleh Ya Tapi Harus Traktir Saya Jangan Lupa Kalau Nggak Traktir Wah Nggak Seru Disini Juga Tentunya Ini Dia Geraha Kujang Selamat Datang Wah Ini Geraha Kujang Meliknya Buper Dan Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Kita Nanti Akan Lanjut Lagi Dengan Jalan Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka